Salam Sahabat Renungan TV, kita jumpa kembali di channel ini. Salah satu bukti bahwa Yesus adalah Allah terlihat ketika dia tidak menolak saat dipanggil Allahku oleh muridnya Thomas. Dalam Yohanes 20 ayat 28, setelah kebangkitannya, Thomas yang awalnya meragukan kebangkitannya akhirnya mengakuinya dengan berkata, Ya Tuhanku dan Allahku. Menariknya, Yesus tidak menegur atau mengoreksi Thomas. Sebaliknya, dia menerima pengakuan Thomas yang menunjukkan bahwa Yesus menganggap gelar itu pantas baginya. Sikap ini memperkuat bahwa Yesus bukan sekedar guru atau nabi, melainkan benar-benar memiliki esensi keilahian sebagai Allah. Ya, silakan Mbak Bo. Halo, Mbak Bo. Ya, halo. Ya, silakan Pak, apa yang mau ditanyakan? Adakah Yesus bilang sembah aku? Murid-murid menyembah dia. Lalu apakah dia menolak? Atau nggak usah deh, nggak usah itu deh. Adakah perkataan Yesus jangan sembah aku? Nah. Adakah perkataannya begitu? Adakah perkataannya juga sembah aku itu? Oke. Lalu saya tanyakan kembali, apakah ada pernyataannya, jangan sembah aku? Oke. Itu seimbang ya. Nah, sekarang saya tanya. Ketika Yesus disembah, kenapa dia tidak menolak? Ketika Thomas menyembah dia, ketika orang-orang yang melihat dia bangkit menyembah dia, kenapa dia tidak menolak? Harusnya dong, harusnya dia menolak kalau dia bukan Tuhan. Kamu nih, jangan sembah aku. Yang kamu sembah itu hanya ini. Nah, lalu ketika dia disembah, kenapa dia tidak menolak penyembahan itu? Tapi tidak ada satu ayat di Bible itu. Nggak. Yang saya tanya, kenapa dia tidak menolak disembah? Kan bukannya disembah itu? Dia disembah, Thomas menyembah dia. Gitu ya, kamu renungkan dulu ya. Itu logika sederhana, oke? Diagram Venn, atau logika sederhana. Renungkan ya, biar kamu terbuka pikirannya. Oke. Silahkan demand from apapun. Shalom, selamat malam Elia. Iya, selamat malam Pak. Aku mau nanya aja sih, aku Kristen Protestan. Aku kan udah baca Alkitab dari awal sampai akhir. Oke. Cuman kan takut mensalah tapsirkan. Cuman aku ada mau tanya itu, kenapa karakter Tuhan yang di perjanjian lama dan perjanjian baru itu terlihat berbeda sekali ya. Dalam artian, kalau di perjanjian lama kan kayak setuju nih menyertai perang. Sedangkan di perjanjian baru, Tuhan itu kan mengutamakan kasih ya. Itu aja sih, takut secara tapsirkan. Karena kan firman Tuhan itu padang bermata dua ya. Betul. Kenapa ala perjanjian lama itu terkesan jahat, ala perjanjian baru itu baik. Makanya kesalahpahaman terhadap hal ini menimbulkan bidat yang disebut dengan mersion. Mereka mengatakan bahwa ala perjanjian lama itu beda dengan ala perjanjian baru. Tapi mereka lupa bahwa sebenarnya ala di perjanjian lama dan di perjanjian baru itu adalah ala yang sama. Hanya saja pernyataannya berbeda. Kalau di perjanjian lama pernyatannya melalui Teofani atau Kristofani dalam rupa-rupa Teofani. Tapi di perjanjian baru, ia menyatakannya sebagai inkarnasinya. Lihat dalam Ibrani 1, E 1 dan 2. Nah, apa itu yang membuat berbeda? Di perjanjian lama itu ditulis dalam konteks bangsa Israel yang sering menyeleweng dari firman Tuhan. Dan Tuhan itu ingin menunjukkan bahwa ia sangat benci terhadap dosa. Makanya Nabi Yesaya berkata bahwa, ya kami tuh sepertikan kotor di hadapan Tuhan. Jadi fokus perjanjian lama itu adalah poin yang mengantarkan kita kepada zaman kasih karunia. Tuhan itu, Nabi-Nabi perjanjian lama. Tuhan di masa perjanjian lama itu mau menunjukkan bahwa aku benci sekali dengan dosa. Dan aku ingin memberitahu kamu bahwa kamu itu berdosa sekali. Dan hal ini, hal itu Tuhan gunakan untuk mengantarkan kita pada kasih karunianya ketika Kristus Mesias telah lahir. Jadi hukum Taurat, kekejaman, apa namanya, bukan kekejaman ya saya katakan, ketegasan Tuhan terhadap dosa. Itu Tuhan gunakan untuk mengantarkan kita kepada kasih karunia. Di mana kita akan dipertemukan di mana kasih Allah itu dinyatakan secara penuh melalui kehadiran Kristus ke dunia. Tapi itu adalah Allah yang sama. Bagaimana cara kamu, kenapa ayat kita berkata di dalam kelemahan mula, kuasa Kristus menjadi nyata. Kalau kita itu tidak lemah, bisakah kuasa Kristus dinyatakan atas kita? Dan dimanakah syukur kita atas itu? Tapi di perjanjian lama, Tuhan itu mau menegaskan bahwa ya kamu ini berdosa, kamu ini kotor, segala macem. Dan aku sangat membenci dosa. Maka hal itu Tuhan gunakan untuk mengantarkan kita kepada kasih karunianya di perjanjian baru dengan datangnya Mesias itu. Makanya barang siapa yang percaya kepada dia itu akan beroleh keselamatan tadi. Itu poinnya. Jadi tidak berbeda. Itu hanya tentang cara Allah untuk menyatakan keadilannya dan menyatakan kasihnya. Keadilan Allah itu selalu berjalanan harmonis dengan kasihnya. Kasihnya tidak mungkin ada tanpa keadilannya. Dan keadilannya itu juga ada karena kasihnya. Makanya di dalam kitab Wahyu dikatakan, Barang siapa yang kukasihi, ya kuhajar dan kutegor. Kasih Allah itu bentuknya bukan membiarkan kita di dalam kesesatan, tapi menghajar dan menegur kita agar kita lepas dari kejahatan kita. Gitu ya. Nah bangsa Israel pun begitu. Tuhan itu menumpas semua yang berdosa-berdosa untuk menjaga keturunan itu tak murni hingga lahirnya Mesias. Tuhan itu melawan semua orang-orang yang berusaha mengganggu rencana Allah. Dia tumpas semua orang-orang jahat yang akan mengganggu jalannya Mesias. Dia hancurkan penghalang-penghalang yang akan menghalangi rencana keselamatannya yang daripada dia. Tuhan tujuannya juga pemulihan kan. Jadi itu tentang cara pernyataannya yang saling berjalan berharingan. Bukan tentang sosok yang berbeda. Gitu ya. Jadi misalnya ketika kamu punya anak atau kamu ingin punya, kamu mau punya anak misalnya begitu. Lalu istri kamu hamil. Nah selama istri kamu hamil, kalau ada yang mengganggu istrimu ini yang mau mengasih dia makanan-makanan yang gak benar, kamu pasti lawan mereka. Kamu pasti usir mereka. Kamu gak boleh di rumah saya. Kamu gak boleh begini-begini. Bagi mereka yang terusir, kamu mungkin kejam. Tapi tujuan kamu melawan itu karena apa? Karena kamu melihara buah hatimu yang akan lahir. Nah Allah pun begitu. Dia menjaga Mesias itu tetap murni dari jelurnya Yehuda sesuai janjinya. Dengan menyingkirkan orang-orang yang berusaha menghalangi rencana itu. Orang yang tersingkirkan akan mengatakan Allah itu kejam. Tapi sebenarnya dia tidak kejam. Makanya saya katakan keadilan Allah itu berjalan dengan kasihnya. Dan keadilannya itu dinyatakan berdasarkan kasihnya. Itu gak bisa tumpang tindih. Itu berjalan beriringan. Gitu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih. Saya mau apa? Mau nanyakan ini, Ilia. Nanya apa? Kenapa agama sebelah selalu menyedutkan kita menyedutkan kita melalui Paulus terus gitu? Karena mereka gak mengenal Paulus. Mereka tidak tahu Paulus itu siapa. Dan yang paling penting, mereka gak punya argumentasi lain. Mereka tidak punya kebenaran untuk menyerang kita. Apa yang memang Rasul Paulus lakukan? Apa yang Rasul Paulus ungkapkan? Bukankah Rasul Paulus adalah teman sekerjanya Petrus yang adalah muridnya Kristus sendiri? Pemimpinnya para Rasul. Kalau Paulus itu menyeleweng, bukankah Petrus akan menjewer dia yang adalah murid Yesus? Misalnya saya diajari papa saya. Papa saya bilang begini, begini, begini. Lalu kamu mengajarkan yang salah dari apa yang papa saya ajarkan. Bukankah saya harus tegur kamu? Karena kamu mengajarkan apa yang tidak diajarkan oleh papa saya? Lalu kenapa saya menganggap kamu sebagai rekan kerja saya? Karena kamu tidak mengajarkan yang salah. Begitu juga Petrus. Dia melihat Rasul Paulus tidak salah dalam mengajar. sehingga pengajaran-pengajaran Rasul Paulus itu diterima. Karena Petrus mengonfirmasi bahwa memang dia adalah teman sekerjanya kami. Makanya dia pergi ke rumah. Petrus juga pergi ke rumah. Mungkin gitu. Nah kenapa mereka selalu bersembunyi di balik Paulus? Apalagi yang baru tayang itu podcastnya Zuma di ada salah satu channel Ari Untung ya. Dia bahasa Paulus di sana. di Antiochia lah untuk pertama kalinya disebut kerisan. Dia tambahkan murid-murid Paulus. Kenapa mereka bunci sekali dengan Paulus? Karena mereka tidak kenal dengan Paulus. Pengajaran Paulus itu mereka tidak kenal. Dan ingat, Paulus itu orang cerdas, orang pintar. Sekolahnya saja di Tarsus. Dia dari keluarga yang sangat elit. Sukunya saja suku paling elit. Benyamin. Gurunya saja seorang Raban. Raban itu Rabinya Rabi. Raban Gamaliel. Itu pintar. Maka bahasanya pun harusnya bisa dimengerti mereka juga yang pintar dan punya hikmat. Jadi kalau mereka menganggap hikmatnya Allah yang melalui Rasul Paulus adalah sebuah kebodohan, mereka akan menjadi nyata perkataan Rasul Paulus sendiri bahwa berita tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang mau binasa. yang Rasul Paulus beritakan apa sih? Salib kan? Betul, betul. Iya, gak bicara dirinya sendiri, bukan? Iya. Lalu kalau berita tentang salib yang diajarkan oleh Rasul Paulus dianggap sebuah kebodohan bagi mereka, orang sebelah itu. Bukankah mereka menggenapi ucapan Rasul Paulus sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang akan binasa? Kan gitu? Jadi cara simpel cara berpikirnya yang begitu. Jadi kalau mereka salah-salahkan Paulus simpel aja, kamu tidak sama dengan Paulus. Karena mereka gak akan bisa mencapai levelnya Paulus berpikir kalau mereka tidak merendahkan hati mereka seperti Paulus yang merendahkan hatinya dan bertobat dari dosanya. Gak akan. Rasul Paulus punya hikmat seperti itu, apakah ketika dia menjadi seorang pembunuh dia menulis itu? No. Setelah dia ditegor Tuhan, matanya dibuat buta, dia ditegor, lalu dia disembuhkan. Maka pertobatannya itu menghasilkan hikmat. Pertobatannya itu datang dari gerendan hatinya, dan gerendan hatinya itu memberikan dia hikmat yang dari Allah. Maka dia punya pikiran-pikirannya seperti itu dan memberitakannya kepada kita. jadi kunci untuk memahami perkataan Rasul Paulus apa? Rendah hati dulu. Kalau udah songong, udah gimana-gimana, gak akan bisa. Gitu. Ya? Jadi gak salah. Karena mereka tidak punya kebenaran. Ya, sesikit saya sampaikan lagi. Terima kasih untuk Elia dan saya juga sebagai umat Kristen Protestan, Kristen khususnya, menyampaikan terima kasih dan semoga Tuhan memberkati pelayanan dan diberikan kebijakan kepada Elia dalam menjelaskan kekristenan di Indonesia. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih sama Tuhan. Jangan sama saya ya. Oke, kita lanjut. Silahkan Kenny Hartawan. Ini ada orangnya enggak? Halo? Halo, Kak Elia. Ya, halo. Silahkan, brother. Jadi, ya, brother. Jadi gini, brother. Aku ada dua pertanyaan nih. Karena kan sebenarnya aku tuh basic awalnya itu aku kan ikut orang tua aku kan agamanya Buddha. Tapi semakin sering berjalanan waktu aku jadi merasa hidup dalam Kristus lah gitu. Oke. Jadi aku banyak pertanyaan nih. Cuman aku jujur aku masih bimbang antara Katolik atau Kristen. Karena kan ada plus minus. Apalagi rasul pertama dalam Katolik itu kan orang yang sangat dekat dengan Yesus Kristus. Yaitu Santo Peter kan. Dan dimana juga itu dikatakan bahwa Paus itu adalah wakil Tuhan. Gitu. Oke. Itu pertama. Kedua pertanyaan aku adalah akan aku kan sempat ke gereja yang NDC lah. Nafiri. Nah disitu gereja itu kayak konser gitu sebenarnya. Bukan kayak gereja. Jadi kita gak doa disana kita lebih banyak nyanyi. Saya pendapat Kak Elia gimana soal itu. Dan baru masuk pun langsung perpuluhan semua QR code dimana-mana gitu. Terserah mau kemanapun anda pergi selama anda dibawa kepada Kristus itu gak masalah. Mau ke Katolik mau ke protestan mau ke ortodok silahkan saja. Oke. Berurusan dengan itu. Ya kalau kamu karena kamu baru masuk jadi kamu masih pakai kacamata kuda untuk menilai semuanya. Semakin kamu belajar kamu akan semakin menyadari mana yang harusnya saya pilih. Jadi jangan terburu-buru dulu kamu belajar aja dulu. Pelajari jangan pelajari gerejanya. pelajari siapa yang di dalam gereja itu. Kamu pelajari itu dulu. Kamu jangan belajar pendapat-pendapat kalau kamu tanya gereja-gereja ya pasti akan membela gereja masing-masing. Tapi itu tidak penting. Itu gak penting. Itu gak penting. Saya katakan itu gak penting. Karena Tuhan tidak mengkehendaki ritual-ritual. Yang dia kehendaki adalah kehidupanmu yang menurut kehendaknya. pikiran Kristus. Makanya Tuhan bilang apa sama Saul. Aku gak mau persembahanmu. Gak mau. Yang ku mau kamu dengerin aku. Itu kata Tuhan sama Saul. Aku gak mau. Aku gak suka korban sembeliharmu. Itu aku gak mau. Yang ku mau kamu taat sama aku. Jadi kuncinya kamu mau dimanapun kamu mau di katolik kayak di protesan apa segala macem lah itu. Ah entah hapalah itu. Kuncinya kamu taat sama dia. Itu aja. taatnya dalam hal apa Elia kasihi alamu kasih sesamamu. Itu saja. Itu yang perlu kamu lakukan. Kalau masalah aduh disini disinggung apa persepuluhan apa segala macem ya. Kalau kamu gak mau beri ya gak usah beri. Tapi jangan halangi mereka. Jangan kamu hakimi mereka yang mau memberi. Kan saya selalu bilang begitu. Yang memberi jangan menghakimi yang tidak memberi. Yang tidak memberi jangan menghina yang memberi. Kalau masalah kalau masalah hal-hal itu. Kamu lalu paus itu wakil Tuhan di bumi ya itu iman katolik. Orang ortodis dan protesan tidak meyakini itu. Lalu apakah hal ini akan kamu gunakan sebagai pembanding dalam dalam rangka dalam dalam pengertian sebagai tembok yang besar. Saya enggak pikir enggak. Makanya saya katakan jangan fokus kepada ornamentasi dan bendera gerejanya. Tapi fokuslah kepada dia yang ada di dalam gerejanya. Karena dia yang ada di dalam gereja masing-masing gereja itulah yang mempersatukan semuanya. Kalau kita hanya fokus pada perbedaan-perbedaan ini kamu akan bingung kamu gak akan jadi Kristen. Kamu akan kebingungan kok ini begini kok ini begini kamu gak akan ketemu apapun. Dan yang paling penting kamu tidak akan berbuah apapun. Kalau kamu fokusnya kepada itu. Tapi kalau kamu fokus kepada Kristus yang ada di dalam semua gereja apapun gerejanya kamu akan bisa berbuah. Dan buah yang paling penting itu apa? Ketaatan. Karena percuma kamu terima Ekaristi perjemuan kudus terima apa segala macam. Tapi kalau hidupmu begitu-begitu aja gak ada perubahan yang sama aja itu gak berguna. Roma 12 bukankah hidupmu adalah persembahanmu dihadapan Allah. Gitu. Ya? Kalau saya sebut gitu. Oke, oke. Sama kalian satu lagi boleh, Kak? Iya, silahkan. Jadi gini kan aku juga sempat ke gereja Tiberias yang dimana perjemuan kudus itu diadakan setiap minggunya. Dan aku jujur aja aku pribadi kan karena baru baru mempelajari jadi masih belum dibaptis. Tapi karena semua pada beriru, semua pada minumnya mau gak mau aku jadi ikutan gitu. Apakah itu gak masalah? Ya, gak masalah kalau kamu meyakini itu. Meyakini bahwa perjemuan kudus itu merupakan tubuh dan darah Kristus. Kamu harus mengakui dulu. Kamu udah dibaptis belum sih? Ya, belum. Jangan nerima kalau gak dibaptis. Gimana kamu menerima? Kamu belum mati bersama Kristus. Enggak boleh? Jangan kamu terima lagi tuh. Jadi, tapi saya meskipun saya udah terima Kristus dalam hidup saya tapi saya belum dibaptis saya jangan terima dulu. Harus dibaptis dulu. Gak ada istilah saya udah terima. Bukti kamu terima itu apa ya? Baptisan. Jadi, jangan bilang saya udah terima apa segala macam tapi gak mau dibaptis yang gak ada buktinya kamu menerima dia. Nanti kamu baca kolose 2 ayat 11 dan 12. kamu menerima dia melalui baptisan. Kamu menerima rahmat itu di dalam baptisan. Kamu mati bersama-sama dengan dia dan kamu bangkit menurut kerja kuasa Allah. Itu tandanya kamu menerima dia. Kamu ngomong-ngomong saya mencintai dia tapi kamu gak ada aksi sebagai bukti cintamu. Ya, kamu gak ada. Cintamu itu gak ada. Tuhan itu mengatakan aku mencintai kamu. Kalau dia ngomong begitu aja apa buktinya? Ya, dia mengorbankan firmannya menjadi manusia itu bukti cintanya. Lalu kamu bilang saya percaya. Apa buktinya kamu percaya? Beri dulu diri di baptis baru nikmati anugerah perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah anugerah. Perjamuan kudus itu adalah karunia yang kita peroleh dari iman kita kepada Kristus. Itu adalah hadiah yang kita terima. Memperingati kematiannya dia sampai dia datang. Ya, jadi hanya orang yang mati hanya orang yang sudah mati bersama dengan Tuhan Yesus yang menerima tubuh dan darahnya dia. Kalau belum mati bersama Yesus jangan terima. Kamu menyianyikan itu. Gitu. Karena dengan sejarah tidak langsung kamu sebenarnya tidak mengakuinya. Jadi kamu di baptis dulu mati dulu bersama dengan dia baru kamu bisa terima perjamuan itu. Ya. Oke, oke. Siap. Thank you, Kak Elia. Oke. Jangan lama-lama di baptisnya. Belajar banyak dulu ya. Oke, siap. Thank you, brother. Oke. God bless. Selamat menjadi warga kerajaan. God bless. Kalau ada baptis, kabari ya. Amen. 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 Yoi. God bless. Betul, betul. Silahkan. Siapa namanya, Gia? Shalom, brother. Ya, shalom, Pak. Apa yang mau ditanyakan, Pak? Ini memang keilahian Yesus juga sih. Mengenai apa, Pak? Maaf. Mengenai keilahian Yesus juga di dalam gereja, Pak. Ya, apa yang mau ditanya dari keilahian Kristus? Apakah keilahian Kristus itu bisa diserupai oleh Maria? Tidak ada keilahian Kristus itu serupai Maria. Ong Maria itu bukan yang ilahi, Pak. Oke, berarti ini Pak Bino apa itu? Doa, novena, tiga salam Maria berarti salah, ya? Doa, novena itu kan mengajak Bunda Maria berdoa bersama kita, bukan berdoa kepada Maria. Novena itu kan berdevolusi, Pak. Artau, arti devosif? Tapi ini kan begini, bunyinya begini. Bunda Maria, perawan yang berkuasa, bagimu tidak ada sesuatu yang mungkin. Berarti yang Maria ini baginya tidak ada sesuatu yang yang tidak mungkin, begitu. Ya, baginya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, bukan dalam pengertian dia yang ilahi. Tapi, baginya tidak ada yang tidak mungkin, dalam pengertian dia adalah Bundanya Tuhan Yesus yang dapat memohonkan permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi, bagi dia tidak ada yang tidak mungkin, dalam pengertian, bahwa bagimu Bunda, itu tidak ada yang tidak mungkin untuk mendoakan kami kepada Yesus. Itu maksudnya. Karena itu devosi. Karena kuasa yang dianugerakan oleh Tuhan yang maha kosa kepada mu. Nah, kuasanya dari Tuhan, kan? Tapi itu, misalnya, kalau saya membaca ini, itu sudah sesuatu pengkultusan, loh. Tidak ada. Pengkultusan Bunda Marit itu tidak ada. Kan jelas bunyinya. Kuasa yang dianugerahi dari Tuhan, bukan dia yang punya kuasa. Tapi karena anugerah, sama seperti para nabi. Ketika para nabi bermujizat, bukan mereka yang berkuasa, tapi kuasa yang dianugerahi oleh Tuhan. sebab Maria sebagai Bundanya berarti Maria jadi penolong juga? Ya, dia membantu mendoakan kita. Agak ini ya, maksudnya, jadi, jadi rancis. Silakan, silakan saja, kalau menganggap itu apa segala macam, ya silakan saja. Saya tidak masalah. Sama seperti Anda meminta ibu Anda, ibu doakan saya, pak doakan saya. Kalau kamu bisa melakukan itu kepada orang tuamu, untuk menolong kamu dalam doa, mengapa kamu tidak melakukan itu kepada bundanya Tuhan Yesus? Karena orang tua saya waktu itu masih dalam keadaan masih hidup. Jadi, bunda Maria tidak hidup? Bunda Maria sekarang sudah tidak hidup. Iya, lalu di mana dia? Lalu di mana dia pergi? Waktu bunda Maria dalam keadaan hidup, iya itu hal yang dimana? Sekarang saya tanya, di mana bunda Maria sekarang ada? Ya, mungkin dalam penantian. Ya, dalam penantian. Artinya dia lebih dekat kan kepada Tuhan kan? Berarti saya bisa juga dong meminta doa kepada selain Maria. Seperti minta kita oke, nenek kita gitu. Oh, nggak bisa. Nenek kita dengar dulu. Nenek kita apa segala macam itu masih kita yang mendoakan mereka. Bukan mereka yang doakan kita. Kan mereka bukan orang kudus. Kita meminta doa kepada rasul-rasulnya Tuhan Yesus dan juga kepada bunda Maria. Karena mereka adalah orang-orang yang secara khusus dipilih menjadi bagian di dalam kitab suci. Perjalanan Injilnya Kristus. Kita minta doa sama papa, mama kita, apa segala macam yang mereka yang mereka juga perlu kita doakan. Karena roh mereka berjalan menuju ke sana ke Firdaus dan juga ke Firdaus kalau mereka orang percaya. Dan kita meminta para rasul-rasul suci dan juga bunda Maria untuk mendoakan kita. Karena kita yakin bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih dan orang-orang yang berada di dalam hadirat Allah. Kalau orang tua kita apa segala macam, kita enggak tahu. Meskipun kita punya iman bahwa kita punya pengharapan mereka dalam keadaan surga. Tapi yang kita enggak tahu. Tapi rasul-rasulnya Tuhan Yesus dan juga bunda Maria sudah pasti ada di sana. Makanya kita berdoa bersama mereka. Makanya di dalam wahyu dikatakan bernyanyilah para kudus di surga. Yang mereka yang kudus itu yang dipilih sejak semula untuk menjadi bagian di dalam kitab suci. Gitu ya. Jadi pahami esensinya itu devosi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh enggak. Cukup itu aja. Oke. Kita lanjut ya. Oke, oke. Silahkan Siksi Regar. Shalom El. Ya, salam. Salam. Silahkan. Aku mau tanya Iman Kristen sendiri itu kan tidak mengindahkan atau tidak mengizinkan yang namanya perceraian ya. Lantas boleh enggak sih kalau hal itu tuh jadi alasan aku untuk membuka kemungkinan bahwa enggak enggak pasti sih tapi membuka kemungkinan aku untuk enggak merit gitu. Salah enggak sih gitu alasan itu jadi alasan aku untuk membuka kemungkinan untuk mungkin aku enggak akan merit deh gitu kalau misalkan perceraian itu sendiri enggak diperbolehkan gitu. sebenarnya tidak salah salah-salah saja karena kamu sedang menguji dirimu sendiri ayat alkitab kan berkata ujilah segala sesuatu kamu harus menguji kamu sanggup enggak kamu layak enggak kamu bisa enggak melakukan semuanya itu memang dalam Filipi segala perkara dapat kutanggung di dalam dia kita dapat menanggung semua perkara tetapi untuk menentukan kita berperkara itu kan dari diri kita sendiri mau nikah mau enggak nikah itu enggak ada yang salah tergantung kamu kamu sanggup enggak menerima konsekuensinya kalau kamu menikah salah satunya risiko perceraian tadi kalau kamu memang sanggup silahkan menikah kalau memang tidak sanggup pikirkan dulu iman itu iman itu bertumbuh dipupuk karena iman itu benih ingat dia itu benih harus ditumbuhkan semakin kamu belajar banyak firman Tuhan semakin kamu dewasa di dalam Tuhan pikiran kamu akan terbuka semakin luas hasanah kamu di dalam kegeristanan akan semakin besar dan dalam hasanah yang luas itu kamu akan lebih mudah menentukan keputusan kamu jadi ujilah dirimu sendiri ujilah segala sesuatu gitu jadi untuk saat ini saya tidak akan menyalahkan pendapat kamu bahwa aduh saya takut perceraian karena kamu mungkin melihat kondisi keadaan di sekelilingmu segala macam dan lain-lain atau mungkin kamu punya keluarga yang seperti itu sehingga kamu aduh aku gak mau dia menikah takut begini-begini ada traumatik itu manusiawi gitu loh tetapi iman itu kan melebihi segala sesuatu nah untuk mendapatkan hal itu yang melebihi segala sesuatu itu kamu perlu memupuk iman kamu itu yang adalah benih agar kamu melihatnya bukan lagi dalam kacamata duniawi tapi kamu melihatnya dalam kacamata rohani kamu sanggup gak menghadapinya kamu punya iman gak kamu punya pengharapan gak yang kuat untuk bisa menjalani dan tentu saja yang paling penting jangan lupa libatkan Tuhan dalam setiap keputusannya karena dia tahu apa yang kita lakukan gitu ya oke berangkat dari pertanyaan aku tadi El aku pengen tahu persisnya hukum pernikahan dalam iman Kristen itu seperti apa sih memangnya apakah emang diwajibkan atau enggak atau baiknya itu gimana sebenarnya gak ada dikatakan diwajibkan menikah itu enggak oke oke jadi kalau mau menikah silahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan ada orang yang tidak dapat kawin karena memang ia terlahir sejak demikian begitu atau ada yang tidak dapat kawin karena memang mereka dikhususkan bagi kerajaan Allah tapi ada yang juga kawin untuk hal-hal tertentu jadi ya ada yang memang gak bisa kawin untuk hal-hal tertentu atau mungkin alasanmu bisa menjadi pembenaran bagi kamu kalau kamu memang merasa kamu tidak teruji untuk melakukan itu gitu loh ya jadi mau nikah mau tidak nikah tidak apa-apa tapi kalau menikah hanya satu laki-laki dan satu perempuan tidak satu laki-laki empat perempuan ya hanya satu laki-laki dan satu perempuan dan di dalam ikatan pernikahan yang sah di hadapan Allah kalaupun mereka bercerai atau berpisah jangan menikah lagi kalau sudah terlanjur menikah lagi minta ampun sama Tuhan dan berdamailah masing-masing tapi kalau sudah bercerai tetapi tidak menikah lagi maka solusinya hanya ada dua kata Rasul Paulus berdamai atau hidup sendiri masing-masing itu saja kalau sudah terlanjur menikah lagi berdamai saling merelakan saling mendoakan dan hiduplah masing-masing di dalam apa yang sudah dibangun sesimpel itu ya oke jelas El oke ya aku sudah empat tahun ini secara iman mengikuti Kristus aku berdoa semoga kado natal tahun ini aku bisa baptis ada seribu orang disini semoga bisa bantu mengaminkan oke oke kamu belum baptis belum tinggal di mana di Tangerang oh oke kamu sebelumnya dari apa iman apa aku sebelumnya muslim oke kenapa ikut Yesus apa yang kamu temukan itu pergumulan hati aku sih alasan pribadi memang kalau diceritakan detailnya panjang sekali tapi memang aku menemukan ya aku menemukan kedamaian dan iman aku memang di dalam Kristus puji Tuhan oke puji Tuhan oke kalau apa nanti udah dibaptis kabari saya di chat atau apa gitu kamu mau kamu mau kabarin ya karena kenapa kamu saya katakan kamu kabari saya bila bisa kita follow up untuk memulidkan kamu karena saya punya banyak tim apalagi Tangerang itu diket banget gitu loh ya ingat ya kita memulidkan kamu bukan untuk memasukkan kamu ke gereja tertentu ingat bukan begitu tapi untuk membina kamu memulidkan kamu kan tentu saja kamu sebagai orang baru sebagai seorang potobat baru kamu perlu diajar saya aja masih perlu diajar loh meskipun saya sudah mengajar orang saya masih perlu diajar dan saya terus belajar mengupgrade diri apalagi kamu yang baru masuk jadi siapa tahu yang tadi juga siapa kenny ya kenny ya nah kalau nanti dia udah dibaptis saya suruh dia kabari saya agar kita bisa membantu dia untuk belajar kita follow up gitu loh nah kamu juga begitu ya oke ya oke thank you El ya permasalahan aku bukan masalah sih maksudnya aku masih bergumul dengan memilih gereja gitu aku masih eksplor banyak gereja dan mencari mana yang betul-betul imanku berada di sana gitu loh ya gak apa-apa itu aja sih sebenarnya tapi tetap hati-hati jangan sampai terjelang ke gereja susat ya pokoknya alat yang bisa alat yang bisa kamu gunakan untuk menentukan itu gereja baik atau enggak yang pertama lihat apakah mengakui diritunggal atau enggak yang kedua apakah mengakui Yesus sebagai satu-satunya juru selamat itu saja jadi yang lain kamu juga perlu pusingkan kedua ini menjadi indikator jadi kalau kamu lihat gereja diajak ke gereja tertentu lihat dulu cari tahu nih gereja ini mengakui terhitunggalan enggak mengakui keselamatan hanya di dalam Yesus enggak nah itu dulu oke oke thank you so much El ya Tuhan memberkati jadi saudara Yesus adalah Allah dan salah satu bukti kuat dari keilahiannya adalah kuasanya untuk mengampuni dosa dalam Markus 2 ayat 5-7 ketika Yesus mengatakan kepada seorang yang lumpuh hai anakku dosamu sudah diampuni para ahli taurak berpikir dalam hati bahwa dia telah menghujat karena hanya Allah yang dapat mengampuni dosa namun Yesus menunjukkan bahwa dia memiliki otoritas untuk mengampuni dosa di bumi yang hanya mungkin jika dia benar-benar adalah Allah kuasa untuk mengampuni dosa ini menegaskan bahwa Yesus tidak hanya berperan sebagai perantara tetapi juga sebagai Allah yang berkuasa penuh atas dosa dan keselamatan manusia terima kasih telah menyaksikan video ini Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati terima kasih telah menikmati